Spanyol berhadapan dengan Jerman dalam pertandingan babak delapan besar Euro 2024 tadi malam Bertanding dengan tensi tinggi sejak menit awal dibunyikan Spanyol sudah unggul dengan skor 1-0 hingga menit 60 di babak kedua Gol kemenangan dari tim Matador dicetak melalui tendangan Dani Olmo di menit 51 Yang sukses menjebol gawang Jerman yang dikawal Manuel Neuer Data statistik mencatat jalannya pertandingan relatif perimbang bagi kedua tim Namun Jerman sedikit unggul dalam penguasaan bola dengan 53% Spanyol kuasai 47% Namun dalam hal peluang mencetak gol Lini depan dari Spanyol miliki lebih banyak peluang dengan total 10 kali tendangan Dan 5 kali shoot on target yang berbuah 1 gol Sementara itu Jerman juga miliki beberapa peluang salah satunya tandukan Kai Havertz Namun sayang belum berbuah 1 gol pun Jika skor ini bertahan hingga akhir pertandingan Maka Spanyol dipastikan akan lolos ke babak semipinal Dan akan berhadapan dengan tim pemenang antara Portugal atau Perancis Terima kasih telah menonton! Terima kasih.